Tidak, Mas. Aku tuh gak mungkin kayak gitu, Mas. Aku tuh cuma terpaksa, Mas. Kalau aku gak ngelayanin kemauannya, Pak Adek, aku bakalan dibunuh, Mas. Ya! Jangan besok. Malam ini kamu harus lain aku. Kalau gak, kamu renang kamu aku bunuh. Dengar kamu. Ko, bentar, ko. Kamu denger gak ada orang yang minta tolong? Ah! Kamu jangan nangkot-nangkotin gitu dong. Ih, dengerin dulu, kok. Nuh. Wah, iya, Mat, ada yang minta tolong. Iya kan? Tuhannya, kok. Ayo tolongin, kok. Udah. Akhirnya, di waktu itu Satir Tenggorep, ya, dilihat di mana, apa, lukanya, akhirnya yang kelihatan di punggung sekitar ini. Satir warga desa kebonan kecamatan Kelakah, Lumajang, Jawa Timur, meregang nyawa saat dilakukan pertolongan. Pria umur 38 tahun ini tewas dengan sejumlah luka bacokan dan luka tembakan. Dari hasil FISM yang dilakukan oleh ahli dokter, yaitu bahwa korban meninggal karena pecahnya pembuluh darah besar yang akibat sentuhan senjata jang. Enam bulan sebelumnya, Satir dan istrinya terlibat pertengkaran hebat. Saat itu, keduanya pun memutuskan untuk bercerai. Terus, sekarang punya apa? Hah? Kita? Cerai! Cerai! Oke, aku akan siapkan suaranya, dengar itu! Bagus, lebih cepat lebih baik! Lebih bagus lagi, keluar dari sini! Terima kasih. Setelah diusir sang istri, Satir memutuskan pulang ke rumah orang tuanya bersama anak laki-lakinya. Di sana Satir bertemu Zazkiyah, istri Saiful yang merupakan keponakannya. Oh, lah kenapa Pak De? Terus berjalan kemana? Kok gak ikut ke sini? Yaudah lah, kosong ngomongin dia lagi. Biar aja dia hidup sendirian di sana. Pak De mau ke rumah dulu ya, mau istirahat. Oh, iya-iya Pak De. Dua bulan sudah, Satir tinggal di rumah orang tuanya. Pria yang sejak dulu dikenal sebagai preman di kampungnya itu, memang sehari-hari kerja serabutan. Tak jarang memeras warga sekitarpun, ia lakukan. Satir yang sudah lama pisah dengan istrinya mulai tergoda. Dengan kecantikan Zazkiyah. Terlebih lagi Saiful, suami Zazkiyah, sudah satu tahun lebih kerja di Malaysia. Zazkiyah. Zazkiyah. Ya, gak mungkin takutlah Pak De, apalagi sekarang ada Pak De kan yang bakal jadikan aku sama anak. Iya, iya. Brokok, kamu tenang. Pak De yang kaguh kamu. Pak De sikat. Pak De ini bisa aja. Terbayang kecantikan Zazkiyah, kebutuhan biologi Satir Kian tak terbendung. Ia pun memutuskan melampiaskan nafsu bijatnya kepada istri keponakannya tersebut. Zaz. Zazkiyah. Pak De. Iya, Zaz. Ada apa tuh Pak De? Kok malam-malam ke sini? Enggak. Pak De cuma ngecek aja. Takutnya kan malam-malam kini rahwan. Takut ada orang jahat masuk ke rumah kamu. Pak De ini bisa aja. Yaudah masuk dulu Pak De, diluarkan dingin. Kasian Pak De-nya. Oh iya, iya. Iya, iya. Duduk dulu Pak De. Iya, Zaz. Anak kamu kemana Zaz? Oh, udah Pak De. Oh iya, Pak De mau aku bikin minuman apa? Kopi aja. Oh, kopi. Yaudah, aku bikinin dulu ya. Menyadari suasana aman, Satir pun memaksa Zazkiyah untuk melayani nafsu bejatnya. Sini kamu. Malam ini kamu selain aku. Kalau enggak, kamu nakam aku bunuh. Jadi istrinya memang awalnya si korban, si istrinya tersenangnya ini awalnya dihancam. Dihancam oleh si korban supaya melakukan hubungan suami istri. Kalau enggak mau, mau dihancam. Dihancam untuk? Maka dihubung. Terima kasih ya, sayang. Pak De pun dulu ya. Ingat, sampai kamu ngomong ke siapapun, kamu, sama anak kamu, pasti mati. Ngomong apa kalian, eh? Enggak, Pak. Jangan bohong kamu. Saya dengar semua apa yang kalian ngomongin, eh? Ngomong apa kalian? Kalau kalian sebenarnya ngabuk uang terakhir, tahu akibatnya. Ya, ampun, Pak. Pergi sana. Pergi sana. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.